balik lagi dengan otokoko kali ini ada mobil bahan ya mobil bahan yang akan dijual tapi mobil bahan tapi tergolong mobil langka ya Kenapa mobil langka karena nih bodi masih ini kaleng breng dan lampunya ini kayak lampu yang si putih maupun yang hitam dulu sama saya punya kalau mungkin teman-teman minat tetap pandengin video kali ini jangan sampai di skip semoga ini bisa jadi gambaran kan teman-teman mau mencari mobil khas harga di bawah 20 jutaan minat jangan sampai di skip oke teman-teman ini adalah akut generasi ketiga akut generasi ketiga itu eh biasanya kalau disini itu namanya presis tapi ini presis dengan seri model lampu pop-up asli bawaan enggak ada rubahan karena kalau diledali vendornya sini lampunya masih masih utuh lampu utuh terus ini masih ada cuman ini ya penutupnya nanti lagi dilepas terus ini masih asli ya ya ini yang berikut jadi satu ini kebetulan kenapa kok kedip ya kedip salah satu itu karena dinamonya ini bukan dinamo gigi giginya yang ada di dinamo pop-upnya itu rada bermasalah jadi belum diberesin aja terus ini lampu nggak ada yang pecah pun retak oke eh bodi ini sebenarnya pernya mobil ini adalah repair bodi sama pacek aja pacek ini of sekitar tujuh kali dengan BBKB kemudian SNK komplit ya surat-surat tembus jadi cuman off bulan aja off tahun untuk bodi bodi masih breng nah terus atas ini sebenarnya tanpa sealer ini ya ya paknya masih bagus dan ini belakang cuman mobil ini dapetnya itu udah mobil nggak terawat banget ya nggak terawat banget jadi kondisi kayak gini terus ini nat-natnya itu sebenarnya masih dapet ya temen-temen nat-natnya ini nih nih yang bikin jelek tuh ya ini belakang ini kurang matching ini belakang tuh masih kelihatan tapi sini nah makanya repairnya nanti sebagian besar di bagian belakang gini nih ya nanti di mal kembali dirapiin diberesin bodi sebenarnya masih breng ini bodi breng ya maklum lah nih terus ini malnya disini tuh masih nekok ya kalau ini dikit aja yang parah itu kebanyakan bagian belakang sama bawah ya itu PR yang terutama kalau atas ini utuh bahkan tanpa sealer ya tinggal ngerapain dikit aja ini jual bahan harga 18 juta nego sampai jadi kalau mungkin temen-temen minat mau bangun ini boleh bangun ya bangun paling nggak nanti ngecat lagi itu sekitar mungkin sekitar sekitar 5 juta sampai 7 juta tergantung nanti dari catnya mau temen-temen pengguna menggunakan apa untuk interior itu rata-rata masih orinya ya ori nah cuman ya sobek disini wajar lah karena biasa buat naik turun dan ini dinamo apa namanya antena tombolnya itu masih berfungsi normal terus oh ya elektri mirror itu semuanya normal ya jalan ya nanti kita coba sekalian udah kita buka terus dan ini karpet aslinya nih maksudnya ada aslinya seperti ini terus ini tampilan dari sepedonya untuk jam ini nyala terus kisih-kisih hasilnya utuh ya nggak ada pecah nggak ada retak nanti aja terus dalemannya kisih-kisih hasilnya utuh nggak ada yang pecah terus apalagi ya joknya ini dulu terus semua ya masih cuman kotor karena ini posisi bahan jadi saya syarankan mending ini dibongkar total luar dalam ngecek sekalian body body barusan sekalian mesin ini mesin ini utuh kita buka bagasi ini buka bagasi ini tuh sampai kontak ini baris belakang tuh ini ya masih ori semuanya cuman posisi kotor aja kita lihat nah ini sebenarnya untuk partnya itu masih komplit ya cuman dilepati ada kepet ada kepet terus nahan yang kaki yang di belakang terus kemudian ini penutup yang dari bensin di sebelah kiri inner fendernya itu yang sebelah kanan ini ini kiri jadi ini semuanya masih komplit ya masih komplit dan ada terus lantainya pimas lantai kita cek lantai utuh sini ada yang tahu lantainya utuh ini latnya masih latnya masih nyambung ya Om ya guys ayo monggo cepet-cepetan aja ya kayaknya tetep keripin ini yang parah itu Pak bagian belakang pintu langsung ketutup aman terus bodi ini sebenarnya kaleng breng semuanya ya untuk mesin untuk mesin ini ini sebenarnya kopnya itu masih utuh cuman biasa karena kepanasan jadi latihan-lantai kayak gini ya kalau mesin ini tek jeng mesin sudah diberesin terus lampu popnya juga jalan normal untuk yang sebelah kiri listrikannya normal semuanya boleh dicoba Om lampunya nah lampu buka nutupnya normal ya untuk yang bagian kiri tapi untuk bagian yang kanan ini belum dibongkar yang bagian di lampu sini ya yes terus ini mesin tek jeng ya kondisi jalan jalan mobil ini sebenarnya mungkin setiap lower kota tinggal beresin nanti di kaki-kaki karena ini mobil kita dapat juga lama dong krayom ya sekitar 1-2 tahunan jadi bunyi bunyi kayak gini nah kayak ada suara cicitikus tapi itu karena mungkin jarang kejamah belum dikasih oli jadi kondisinya seperti itu kalau minat ini mobil berada di pungaran pungaran ya harga 18 juta nego monggo cepet-cepetan aja karena mungkin pandang teman ya PRnya yang sekali lagi PRnya terutama untuk bodi bagian belakang sama bawah terus sama pacek aja kalau mesin ya tetep kalau pengen perfeksi ya dibongkar separuh ke atas tapi kargo itu normal tinggal jalan aja oke itu dia teman-teman dari saya otokoko semoga ini bisa menjadi gambaran teman-teman mau bangun mobil seperti apa dengan kondisi seperti apa monggo silakan ini unit siap pakai untuk saat ini dalam arti cuman sekedar kota-kota ini mobil sebenarnya bisa jalan cuman kalau ingin lebih bagus ya pertama raganya cat bodi sama pajak kalau mesin masih bisa diandalkan terima kasih sampai jumpa di otokoko berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax